Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial Seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini di depan saya ada satu buah pipa bekas antena radio Nah dari bekas pipa antena radio ini Saya akan membuat sebuah mata bor teman-teman Karena kebetulan kemarin ada yang request Cara membuat mata bor dari sebuah pipa Nah kali ini saya akan berikan tutorialnya Namun ujung pipa ini berlubang dan sangat tipis Apakah bisa dijadikan sebuah mata bor? Tentu bisa teman-teman Dan seperti biasa mata bor ini juga bisa kita pasang di kepala bor yang seperti ini Nah penasaran bagaimana cara pembuatannya? Simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut Teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Nah oke baiklah teman-teman semuanya Ini dia pipa bekas antena radionya Supaya bisa menjadi sebuah mata bor Kita akan potong dengan panjang sekitar 3 cm Dan disini saya akan potong menggunakan gerinda mini portable yang seperti ini Ini adalah gerinda mini portable yang saya buat sendiri teman-teman Kalau teman-teman mau buat silahkan teman-teman buat Sudah saya bagikan tutorialnya di beberapa video yang lalu Oke sekarang kita lanjut untuk memotongnya Oke ini sudah terpotong Sekarang kita potong lagi di bagian sini dengan panjang sekitar 3 cm Oke teman-teman semua setelah terpotong seperti ini Sekarang teman-teman siapkan satu buah paku Paku ini akan kita pasang di bagian ujung selongsongnya Supaya saat dipasang tidak mudah penyok teman-teman Dan ini akan kita potong supaya tidak terlalu panjang Nah ini dia yang sudah saya potong Sekarang langsung saja kita pasang di bagian ujung selongsongnya Dan langsung kita solder Nah sebelum kita solder kita bersihkan dulu bagian ujungnya Supaya nanti solderannya bisa melekat dengan sempurna Sampai jumpa di bagian ujung selanjutnya Sampai jumpa di bagian ujung selanjutnya Sampai jumpa di bagian ujung selanjutnya Oke teman-teman semuanya mata bor yang kita buat sudah selesai dan hasilnya menjadi seperti ini Disini ada dua macam ada yang kecil dan ada juga yang besar yang sudah saya buat teman-teman Jadi ada dua macam Oke sekarang kita langsung saja untuk menguji coba mata bor yang kita buat ini Baiklah teman-teman semuanya disini sudah saya siapkan mata bor yang kita buat tadi Dan satu buah mata bor biasa yang berukuran 3 mm Kita akan bandingkan hasil kerja dari kedua jenis mata bor ini Nah mata bor yang kita buat ini nanti akan kita gunakan untuk melubangi sebuah karet ban dalam sepeda motor Namun yang pertama kita akan gunakan dulu mata bor yang biasa Untuk melubangi karet ban dalam ini Oke sekarang kita langsung uji coba Kita lihat hasilnya seperti apa Iya ini susah ya teman-teman Ban dalamnya sampai tergulung di mata bornya Nah seperti ini hasilnya Ini hasilnya tidak mulus ya teman-teman Tidak maksimal Jika kita menggunakan mata bor yang biasa seperti ini Sekarang kita akan coba ganti menggunakan mata bor yang kita buat tadi Oke ini sudah terpasang Kita akan uji coba mata bor ini untuk melubangi sebuah karet ban dalam Kita bandingkan hasilnya seperti apa Oke kita coba sekarang Iya ini hasilnya sangat luar biasa sekali teman-teman Sangat jauh berbeda sekali jika dibandingkan menggunakan mata bor yang biasa Nah ini Iya mata bor ini sangat cocok sekali jika teman-teman gunakan untuk membuat sebuah lubang karet sil Nah sekarang kita akan uji coba mata bor yang kecil untuk membuat sebuah lubang di kertas Anggap saja ini adalah sebuah perpak atau gasket dari sebuah mesin teman-teman Oke sekarang kita akan membuat sebuah lubang baut Oke ini sudah terpasang Sekarang kita akan coba membuat sebuah lubang baut di sebuah perpak kertas Iya seperti inilah hasilnya teman-teman sudah lihat sendiri Dengan mata bor yang kita buat ini akan mempermudah pekerjaan kita teman-teman Dan ini hasilnya sangat-sangat mantap Nah jika teman-teman ingin membuat sebuah karet sil untuk motor DC tipe RS 775 Cara ini sangat saya rekomendasikan teman-teman Nah contohnya seperti ini Dengan begini saya jamin tidak akan ada kebocoran Nah kalau teman-teman sudah sering sekali melakukan pengeboran menggunakan mata bor ini Pasti kotorannya tersisa sangat banyak sekali Nah untuk membersihkannya ini sangat mudah sekali Tinggal menggunakan jarum atau peniti lalu kita cungkil seperti ini Dan hasilnya pasti langsung bersih teman-teman Dengan adanya tips atau ide yang sederhana seperti ini Alat-alat kerja saya sedikit demi sedikit menjadi lengkap teman-teman Nah seperti ini, ini adalah mata bor yang saya buat dari paku Dan ini juga ada mata amplas, mata gurinda dan mata bor yang kita buat tadi Dan ini semua saya buat dari barang-barang bekas Oke teman-teman semuanya, itulah tadi ide sederhana dari saya Cara membuat mata bor menggunakan pipa bekas antena radio Dan semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax